Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga baik-baik saja ya di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara melakukan screenshot untuk layar laptop bagaimana caranya mudah ini untuk teman-teman yang menggunakan Windows 11 kita bisa lihat di keyboard teman-teman ya masing-masing ada tombol print screen atau biasanya disingkat PRT SCR atau semisalnya kemudian kita tekan dulu kali ya nah sehingga tampilannya seperti ini teman-teman pilih aja yang mode layar penuh oke itu tandanya kita sudah berhasil melakukan screenshot atau pengambilan layar ya layar dari komputer atau laptop kemudian kalau kita misalnya ingin memasukkannya ke Microsoft Word jadi tampilan ini akan kita pindahkan ke lembar Microsoft Word caranya saat kita sudah membuka kita bisa tekan tombol kontrol kontrol tahan kemudian tekan V atau bisa juga dengan mengklik ini ya tombol paste yang ada di menu home sehingga gambar yang tadi sudah di screenshot sekarang bisa kita lihat kemudian bagaimana kalau misalnya gambar ini ingin kita potong tanpa merubah proporsinya kita bisa meng-crop gambarnya sebelum crop kita klik dulu gambarnya hingga tampilannya seperti ini kita pilih picture format kemudian di sebelah kanan ini ada crop tinggal kita ambil saja mana bagian gambar yang ingin kita gunakannya atau kita crop itu kalau sudah selesai kita tekan lagi tombol crop sehingga semuanya sudah berhasil ya nah itu saja yang bisa disampaikan semoga bermanfaat selamat mencoba sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba